Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya baik para mirsa kita sebentar lagi akan menyambut kurban ya tadi di Masjid di Jumatan sudah diumumkan ya barang siapa yang mau berkurban nah eh gini jadi pertanyaannya ya sering masuk pertanyaan ke kami itu seperti ini kalau eh kambing ya satu orang itu mana yang lebih baik dengan sepertuju sapi ya Nah kalau kita lihat para pemirsa di buku-buku keviki ya itu terutama yang kalau kita lihat dari mantar syafi ya itu rata-rata kan gini jadi kalau hewan-hewan yang bisa dijadikan hewan kurban itu adalah untah ya kemudian sapi atau kerbau baru domba ya atau kambing kacang atau sering nyebutnya ya kambing jawa lah ya seperti itu nah sekarang yang mana yang lebih baik kalau kita lihat dalam buku-buku fikih ya klasik itu yang pertama adalah unta ya kemudian sapi ya unta sendirian sapi sendirian jadi satu orang satu unta ya berkorbannya satu sapi satu orang kemudian domba satu orang baru kemudian sepertuju unta dan sepertuju sapi itu urutannya seperti itu ya yang yang lebih baik atau liahnya tetapi para pemirsa jadi bahkan dalam pendapat itu mengatakan bahwa tujuh ekor kambing itu lebih utama daripada satu sapi ya karena irokotildam itu maksudnya menumpahkan darahnya lebih banyak ya daripada sekali saja kalau itu kan sapi walaupun satu orang sekali saja nah sekarang pertanyaannya apakah ya itu kembali ke awal tadi sepertuju sapi lebih baik lebih baik mana sepertuju sapi atau satu kambing ya untuk satu orang nah disini kalau kita melihat ya memang ya urutan-urutan sudah saya sebutkan tadi ya kalau kita lihat fikir klasik seperti tapi kita akan melihat rujukan lain yaitu dari mausu'ah al-fikhi al-islami ya wal-kodoya al-mu'asiroh ini yang terbitan terbaru daripada syekh dokter wahbah zuhaili ya beliau menyebutkan ya dalam justiga halaman 612 ya ini sudah saya rangkum buat pemirsa khusus ya jadi sekarang sekarang kan perbandingannya jadi gini-gini kendalanya adalah kenapa kok ada muncul pertanyaan ini jadi dari takmir itu ya bertanya gitu ya kepada kami kemudian kalau ini banyak jamaah yang pengen satu orang satu kambing tetapi kami khawatir ya karena di masa pandemi ini kami ingin meluaskan jatah wilayah sehingga yang dapat daging itu banyak nah itu kan pertanyaannya ya nah di masa sekarang ini kita tahu bahwa banyak yang kesulitan terdampak oleh COVID-19 ya pengangguran di desa meningkat ya nah kita tahu semuanya semua sektor kena dampaknya maka asas kemanfaatan ini yang ingin dicapai oleh takmir ini jadi ketika jamaah ayo pak sepertujuh sapi enggak saya saya tahu bahwa satu kambing itu lebih baik daripada sepertujuh sapi ya kalau memang kita lihat sekilas seperti itu tapi ya tapi kalau kita lihat dari mausu'ah alfiq islami walqodoy al muasiroh itu ada lanjutannya para pemirsa ya ada lanjutannya nah justru bahwa sepertujuh sapi atau sepertujuh unta itu lebih baik daripada seekor domba atau seekor kambing loh kok bisa nah ini ada syaratnya atau ada ketentuan yang kita baca dulu ya fashatu afdalu min subwa subwa il bakoroti ya satu kambing maka satu kambing atau syat itu domba satu domba itu lebih utama daripada sepertujuh sapi nah ini adalah dari kolal hanafi ya dari perkataan madhab hanafi ya fashatu afdalu min subwa il bakoroti ya satu domba ya dengan satu orang ya satu domba itu satu orang yang nyembeli satu orang maksudnya yang berkorban satu orang itu lebih utama daripada sepertujuh sapi idha nah ini ada keterangannya idha istawaya filki mati wal lahmi jika keduanya yaitu satu domba tadi dengan sepertujuh sapi itu bersamaan atau sama-sama keduanya dalam hal nilai dan dagingnya ya ini ini mungkin dombanya di Arab atau dombanya jaman dulu itu besar-besar ya ya sedangkan ya dibuka nih masih ada lanjutan yang tidak tidak boleh dilepas disitu saja tidak boleh berhenti disitu saja kenapa karena kalau berhenti disitu saja berarti wah iya benar berarti satu kambing itu lebih baik daripada apa sepertujuh sapi ya tapi ada syaratnya tadi apa jika keduanya sepertujuh sapi atau satu ekor kambing itu sama-sama ya dalam dalam hal nilai dan dagingnya ya jadi sepertujuh sapi ya kemudian apa namanya seekor kambing itu ditimbang dagingnya dagingnya ya dagingnya itu sama ya nilainya juga sama harganya sama ya tapi wain kana sumu'ul bakoroti ya akan tetapi jika sepertujuh sapi ya itu lebih banyak dagingnya maka itu lebih utama nah kambingnya cuwili tapi sapinya limusin sepertujuh ya ini jelas lebih bagus sepertujuh sapi ya ini kan ya ini makanya harus dilihat dulu gitu loh ya jadi ini dari madhab Hanafiah yang dalam halaman 612 ya justiga halaman 612 ini beliau dokter Syekh Wahabah Zuhaili yang dalam mausu'ah al-fiqih al-islami wal-koday al-masyirah mengatakan demikian jadi kalau pertanyaannya apakah satu kambing itu lebih baik dari sepertujuh sapi tergantung sapinya sebesar apa kambingnya sebesar apa ya jadi kalau itu sama-sama nilai dan dagingnya kadar dagingnya sama jumlah dagingnya berat dagingnya sama daging yang bisa dibagi itu sama maka lebih baik itu satu domba ya satu kambing ya tetapi tapi kalau kemudian yang sepertujuh sapi itu lebih banyak dagingnya ya karena kalau lebih banyak dagingnya maka yang dibagikan ke akses kemanfaatannya bisa lebih banyak orang yang mendapatkan maka dia lebih utama maka sepertujuh sapi itu lebih utama itu min kaulil Hanafiya dari perkataannya Hanafiya kita lompat ke halaman 613 halaman sebelahnya itu dari perkataan dari syafi'iyah dan hanabilah dari madhab syafi'i dan madhab hambali kita baca dulu wasyatun afdalu min musyarakatin fi ba'irin idha tasawaya fil qadri dan satu kambing satu domba itu lebih utama daripada bersekutu atau patungan atau urunan fi ba'irin fi ba'ir, ba'ir itu adalah untah anggap gak ada untah berarti kambing idha tasawaya fil qadri jika kedua-duanya yaitu kambing dan sepertujuh sapi itu sama-sama fil qadri itu maksudnya adalah hasil yang didapatkan berupa dagingnya itu beratnya sama ukurannya sama maka lebih baik apa? kambing kalau sama fa'inkana subu'u ba'irin aktharo qadron kana afdol kana afdol jika sepertujuh ba'ir, sepertujuh ontah karena gak ada ontah di negara kita jika sepertujuh sapi jika sepertujuh sapi itu lebih banyak daging yang didapatkan ya fa'inkana subu'u ba'irin aktharo qadron ya jadi kalau sepertujuh apa namanya ba'ir ya ontah atau di negara kita jika sepertujuh sapi itu lebih banyak dapat dagingnya dagingnya maka itu adalah lebih utama kana afdol ya maka itu ya subu'u ba'irin kana subu'u ba'irin subu'u ba'irin afdol maka itu adalah sepertujuh dari ontah atau kalau di negara kita adalah sepertujuh dari sapi itu lebih utama kalau apa dagingnya lebih banyak yang didapatkan itu perkataan dari syafi'i ya walhanabilah ya dari madhab syafi'i dan madhab hambali jadi para mirsa gimana ya kalau kita kembalikan tadi kalau ada ta'mir yang ditanya atau di ketika ta'mirnya menyuruh atau meminta memohon untuk sepertujuh sapi dijawab oleh jamaahnya bahwa kambing itu ya lebih baik daripada sepertujuh sapi maka jawabannya adalah tergantung kalau sepertujuh tadi sudah dari dua madhab ini ya etika ya harnafi dan syafi'i jika sepertujuh bagian dari sapi itu lebih banyak dagingnya daripada kambing maka sepertujuh bagian sapi itu adalah lebih utama ya jadi lihat-lihat dulu kambingnya kalau memang sapinya kecil kambingnya yang besar ya ketika di sepertujuh sapinya sama kambing ya besaran kambing ya itu lebih utama ya kalau sama dagingnya itu maka kambing lebih utama tapi kalau lebih banyak yang sepertujuh sapi ya daripada sekor kambing daging yang dihasilkan daging yang akan dibagi itu maka nah sepertujuh sapi itu lebih utama maka ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan keresahan masyarakat ya selama ini bertahun-tahun kadang itu aja polemiknya saya mau kambing aja nah kambing itu menurut takmir ketika dibagikan ya belum lagi si mukorepnya minta jatah sepertiga ya dua pertiganya ini berapa akhirnya mau dibagi sedikit-sedikit seperempat kan gak tega juga makanya pengen takmirnya atau semua penyelenggara kurban agar bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya terutama mungkin di daerah yang ya kekurangan atau apa itu bisa dibagi dengan sebanyak mungkin yang range-nya atau jangkauannya orang yang bisa dapat jatah itu bisa sebanyak mungkin ini mungkin menjadi solusi ya bagi kita ya untuk sepertujuh sapi ya itu kalau dagingnya lebih banyak maka itu lebih baik daripada seekor kambing terima kasih para pemirsa jika ada kesalahan silahkan tulis di kolom komentar kalau tidak setuju silahkan tulis di kolom komentar saya akan sangat senang sekali mendapatkan ilmu dari para pemirsa semuanya terima kasih kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih